Sementara itu, Kepala Desa Lebak Parahian Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten, Suangsi, meminta maaf kepada sejumlah pihak, khususnya Menteri Sosial Tri Risma Harini, terkait beras tak layak yang viral di media sosial. Suangsi mengaku menyebar berita mengenai beras tak layak tersebut dengan alasan tertentu. Jadi takutnya, karena kan beras ini berbeda Pak, berbeda dengan desa yang lain. Takutnya dianggap berhubung ini masanya-masa politik, takut dianggapnya ini ajuan dari Kepala Desa gitu Pak. Jadi sengaja kami dipideokan, kami juga tidak mau disalahkan sebagai Kepala Desa untuk khususnya ke blok dan umumnya mungkin ke seluruh pihak dinas, baik kabupaten, provinsi, ataupun se-Indonesia khususnya ke Ibu Risma Harini ya. Mohon maaf, mohon maaf kami ya. Jadi mungkin atas kebodohan kami, atas kehilapan kami, akibat istilahnya kami terlalu menanggapi masyarakat kami. Jadi mohon maaf.